Hai tuh ngambek tuh ini kesini nih Nah tuh enggak luarkan enggak luar makanya itu kita beli ini untuk bisa misi mobil kita mau dikandung yuk harganya murah teman-teman ini harganya 130 sudah rumah seadaptor dan pompa air ini kita dapatkan ini adalah pompa airnya pompa airnya STD pumps air quality voltnya 12dc flownya 7 liter per menit ampere butuhkan 7 ampere dayanya 100 watt tekanannya 160 PSI disini sudah otomatis on-off jadi kalau misalkan kita kerannya dimatikan dia tomatis langsung mati sendiri ini untuk ini di yang on-off nya jadi kalau selangnya masuknya dari sini airnya keluarnya dari sini ini yang saya beli sudah termasuk di buat apa di konektor untuk adapter laptop nah ini ini tahan air ya teman-teman kemudian berikutnya ini adalah adapter 7 ampere nya ini adapternya mereknya oleh 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 kalau tobel namanya oleh-oleh ini AC DC adapter 1 10 1240 12 volt 7 ampere oke ini melanjutkan kemarin kita nyeting pompa air DC jadi ini saya sudah beli selangnya ini memang selang bertekanan jangan pakai selang yang bisa manjangnya tuh atau metrikus kalau enggak nanti kejadian seperti ini Hai nah kan nggak mau manjang sudah memanjang mentok waktu akhirnya dia membesar tukur gitu nah jadi ini otomatis kerannya nyala masuk ke pompa air dia tetap penuh bertekanan dia akan otomatis berhenti nah ini kalau mau tahu kekuatannya kita keluar yuk nah ini dampak atel biasanya kalau mencet pakai ini pakai keran biasa pendek paling cuma 20 cm lah nah ini kita pakai pompa air DC coba kita jadi jarak antara Mbak Adele di sini sama mobil itu sekitar 3-4 meter 5-5 meteran lah Ayo Adele tembak tuh 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 ya itu ya itu lebih dari 4 meter ini kalau dia ini kita mengumpulkan tekanan dulu sampai dia berhenti ya kita coba ya disini ya kalau dia berhenti berarti tekanannya udah ngumpul tuh Hai sampai tuh ya memang kalau berjalannya mesin dia turun lama-lama tapi kenceng lah ini saya pakai yang mode ke Z sekarang kita coba pakai mode yang miss ini miss ya kalau magicosnya bisa lihat di sebelah kanan atas Oh ya Ayo kita coba yang miss karena pakai miss 12 Hai buh kuenceng ini dan kalau bisa settingannya yang ini jangan full karena kalau dia semakin full dia otomatis tekanannya ini banyak keluar semua jadi usahakan kecilkan aja tekanannya jadi banyak kewanya kecil banget jadi dia kenceng kenceng kan kenceng kita ganti full ini mode full oh banyak mode full ala pendek paling kicir-kicir paling kiri sebelumnya terdapat kiri itu kita carang mode full ini mode full ini sudah lihat yuk ya wos nah pelanceng ini orangnya enggak tahu mode apa ini woh buanceng ya emang lama-lama menurun tapi tetep tetep kenceng lah karena untuk ukuran air di peruman teman saya ini sangat-sangat-sangat kecil sekali nya motoflet ini yang shower shower ya kenceng kan soalnya begini terus ini yang kembali lagi menjadi set-set tuh kenceng tuh ini aja kalau melihat disini tekanannya tinggi itu kita tunggu mati dulu mati Oke apa sana ke sana tuh kenceng dari goyangannya kelihatan tekanannya tuh Oke sekian dulu untuk video kita mereview pompa air DC SDD nah itu dia untuk link pemilihan saya sertakan di deskripsi Oke sekian dulu teman-teman sampai jumpa di video berikutnya terima kasih jangan lupa like comment share and subscribe tekan tombol lonceng notifikasinya jadi apabila kalau Fadiento Family ada video baru teman-teman akan diberikan notifikasinya terima kasih tadaa selamat menikmati 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 selamat menikmati